Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali berjumpa kembali di channel Don Litan dan Geramal Jakarta Alhamdulillah sekarang depan saya ini ada Ibu-ibu Mu'alaf katanya Mu'alafnya tahun berapa bu? Tahunnya udah lama ya kok ya Ya sebenernya gak boleh sebut Mu'alaf lagi Mantan kafirnya sih bu ya Dengan ibu siapa bu? Ibu Siska Nama aslinya Siska Nama aslinya Francisca Oh Francisca Dari nama Baptis Oh itu nama Baptis Francisca siapa bu? Francisca Leliana Leliana? Iya Itu marganya? Montolalu ya marganya Dari papa Marganya motor lalu Montolalu Oh Montol Dari Sulawesi? Dari ya papa Sulawesi Menado juga? Iya Oh berarti ada menadonya bu ya? Ada menadonya Oh oke Oh gak ada tampang menadonya di bu Dari papa menadonya? Iya dari tampang Oke Ibu tahun berapa bu? Tahun Jadi mantan kafir tahun 2004 Udah lama ya? Terus udah lama ikut Islam Ya awalnya memang karena menikah Oh Karena menikah dan Waktu itu awal masuk Islam itu Memang tidak ada Tidak ada kepikiran Kalau mau masuk Islam sih awalnya Karena memang Dulu saya itu Aktifis gereja Yang memang Aktifis lah Lanjut ikut sekolah minggu Segala macem Untuk ngajarnya gitu Suka ikut-ikut gitu kan Jadi Untuk kemungkinan masuk Islam Tidak ada terpikirkan Waktu itu Saat itu Sampai akhirnya Bertemu dengan Suami yang Sampai saat ini Satu tempat kerja ya Waktu itu satu kerjaan Satu kantor Dan beliau itu tidak ada Niat pacaran Ataupun memang Dekat gitu awalnya Tapi beliau Ngambil keputusan Mau menikah dengan saya Saat itu Itu suaminya sekarang tuh Dulunya yang ngejar-ngejar Ibu Tidak ada Tidak ada Tidak seperti itu Jadi memang Apa Perjalanan itu Beliau itu memang Gak ada niatan untuk pacaran Tidak ada tau Rafa Jadi beliau tiba-tiba Datang ke rumah Untuk ngelamar Waktu itu Saat itu Benar sekali Bahwa keluarganya Dan kita gak ada Persiapan apa-apa Saat itu Malah waktu Beliau melamar saya itu Sempat diusir Sama mama saya Karena memang Memang tidak tau apa Dan kita juga memang kaget Saat itu ya Ya mau nekat amat gitu Orang musim Datang ke rumah orang besar Mau melamar anaknya gitu Ya mungkin Ya gak tau ya Mungkin cinta ya Jadi seperti itu Jadi Awalnya ya Sempat kaget Waktu awal-awal itu Sampai Saat melamar Sampai diusir Itulah akhirnya ya Karena kan memang Gak ada persiapan Gak tau Kalau ini Tiba-tiba mau ada lamaran Kita dekat aja Enggak gitu kan Yaudah Yaitu yang bikin saya Jadi motivasi Ah ternyata Orang ini serius gitu Dan saat itu Umur saya memang sudah Cukup umur ya Untuk menikah Sudah 27 tahun Jadi Saat itu Beliau mau Ada keinginan Seperti itu Akhirnya saya Yaudah Ini mau Ini deh gitu Itu akhirnya mencoba Untuk masuk Islam Tapi secara terpaksa Saat itu Saat itu Karena menikah ini kan Itu perjalanannya sih Sebenarnya Keluarga gak restu Tadi gak merestui Cuma ada satu kakak saya Yang memang Punya pemikiran yang Sangat Sangat Apa ya Lebih memahami Kalau Apapun itu yang kita lakukan Kita yang Berdosa kita yang sendiri Yang Seperti itu Bertanggung jawab Jadi Kakak yang bikin Ayo bisa Ini anak Ya Punya kemauan Yaudah Jalanin Seperti itu Jadi Butuh berapa kali Itu calon suami Gateng lama gitu Satu kali sih Saat itu Udah satu kali Yang pertama diusir Tapi yang kedua kali Yang gak ada kedua kali Sampai akhirnya Mungkin berpikir Karena ya Kan ini Laki-laki ini Niat serius Laki-laki ini Bukan niat Untuk main-main Atau Cuma sekedar Sekedar kenal Begitu Waktu pertama datang Orang tua ibu Gak bilang sama laki-lakinya Kamu kan muslim Anak saya Kristen Kalau menikah anak saya Harus masuk Kristen Gitu gak Gak sih Cuma bilang Kamu tuh orang Islam Intinya memang Gak setuju Gak setuju Malah Sebelum Sesudah diusir itu Sampai saya dibilang Ya Sebelum Kejadian Ayu Yuk pikirin lagi Gitu loh Jangan sampai Kamu keluar dari Kakak Ibaratnya diusir Seperti itu Ya Seperti itu Tapi akhirnya Ya memang Itu tadi Ada seorang kakak saya Yang memang bijaksana Saya Kasih pemikiran Kasih memang Nasihat yang Bisa mendalam Ke orang tua saya Akhirnya mengerti Memahami Kalau ini pilihan Sebenarnya saya juga Gak tau Kalau niatnya dia Pengen menambah saya Awalnya Seperti itu Tapi berjalannya waktu Ya akhirnya Mau belajar Setelah punya anak kedua Oh gitu Waktu anak pertama Saya mungkin itu Tensi bilang Kalau mungkin awalnya Terpaksa ya Karena pernikahan itu Masuknya pernikahan Tapi Berjalannya waktu Kan pasti kita Ada pengalaman Yang kok hidup Meskipun setahun Dua tahun Itu waktu itu dimana Di Menado Enggak disini Di Jakarta Di Jakarta juga Jadi sebab itu Jadi berjalannya waktu Sampai akhirnya Saya keluar dari Ada kerja Empat kerja Dan punya anak kedua Baru Mulai belajar Disitu Baru belajar Menang islamnya Di anak kedua Tapi waktu ibu menerima Lamaran Suami ibu sekarang Pada waktu ibu menerima Lamaran itu Kan ibu harus Meninggalkan agama Kristennya Ketika meninggalkan Kristennya Itu gimana Nah itu Awalnya Awalnya sih Mungkin itu Dibilang rela Gak rela Cuma mikirnya gini Kok ada laki-laki Yang berani bertanggung jawab Niatnya gitu Kok ada laki-laki Yang tanpa Kenal lebih dalam Tapi dia mau Mekahi saya Sedangkan saya juga Sebelumnya Sudah berteman Dengan banyak teman Itu cinta pandangan Pertama pakai Apakah 10 itu Sudah Kalau menurut saya Itu Apa ya Gak bisa jawab Tahu ya Tahu ya Saya penasaran Gini Ketika meninggalkan Kristennya Itu gimana rasanya Rasanya pasti Awalnya ya Campur aduk ya Kok ya Karena ya tadi kan itu Pertama awalnya Terpaksa Awalnya Terpaksa Terpaksanya kan masuk Islam Tapi meninggalkan Kristennya Terpaksa Awalnya begitu Awalnya saya bilang Awalnya Tapi akhirnya Pada akhirnya Setelah Menjalani kehidupan itu Dan Ada contoh-contoh yang baik Dan saya menerima Memang Kebetulan Bertemu teman Yang memang Ada baiknya juga Jadi saya ngambil Posisi positifnya Dari situ belajar Alhamdulillah belajar Dikasih kesabaran Dikasih Belajar untuk Menerima Belajar untuk Sabar Belajar untuk Kalau di Kristen Kasih ya Mengenal kasih ya Yaitu Di Islam Ya seperti itu Jadi di Islam pun Akhirnya bisa belajar Seperti itu Nah ibu dari menikah Sampai punya anak Berapa tadi yang kedua Baru belajar Baru belajar Baru berhijab Tadinya anak pertama Saya gak Insya Allah sholat Karena suami saya Mengajarkan itu Jadi Awalnya suami saya Tidak pernah Maksudnya tidak pernah Mewaksakan Saya harus belajar Awalnya Meskipun Tetap dikasih Pengertian Kalau sholat Harus Harus belajar sholat Harus Dari awal Masuk Islam Saya belajar sholat Meskipun Awalnya Cuma Sekedar sholat Belum menjalankan Dari hati Waktu itu Pas menikah Sahadatnya dimana Sahadatnya Di dekat rumah Keluarga suami Di dekat Menyongpriu Sebelum nikah Sebelum nikah Sebelum nikah Sebelum nikah Itu terpaksa Awalnya Saya bilang Awalnya iya Awalnya Waktu kemana Waktu sahadat itu Berarti jalan ke situnya Rasanya terpaksa Gak juga sih Gak terpaksa Seperti itu Enggak Intinya sih Gak seperti itu Cuma Yang pasti Disitu Awalnya itu Tidak ada Dari hati Dari hati awalnya Tapi Yaitu tadi Berjalannya waktu Berjalannya dengan Kehidupan yang pernah saya jalanin Sampai akhirnya Yaitu anak kedua itu Mulai Mulai Karena Kecobaan kan Kalau ada cobaan Ada masalah Masalah yang memang Berat banget Tapi calon suami Waktu itu gak maksa Masuk Islam Awalnya Enggak sih Enggak Gak maksa Cuma tapi kan Kalau nikah harus satu agama Dan suami gak mungkin Kita Gitu kan Awalnya Alhamdulillah Ya seperti itu Suaminya keren Tapi memang Bimbing Insya Allah Bimbing Dia mengajarkan saya Untuk baca ikro Sampai akhirnya Sholat itu Dari suami Memang saya gak belajar kemana-mana Dari suami Oh suami Suami yang ngajarin Alhamdulillah Jadi seperti itu Termasuk masak Suami yang ngajarin gak Itu Itu otodidak Perempuan harus Perempuan harus Kirain Seperti itu harus Jadi Ya Alhamdulillah Dengan adanya masalah Dengan adanya yang kita Pernah jalanin Dari situ Belajar Belajar dan belajar Sampai akhirnya ya Baru mau berhijau Nah Ketika bersadar Merasa meninggalkan Yesus Gimana Gimana ya Mungkin dari awalnya Enggak sih Sedih sih enggak Cuma Ada perasaan bersalah Ada perasaan bersalah Enggak bener ya Meninggalkan Yesus ya Tapi Ya enggak lah Itu udah masa lalu ya Sekarang Sekarang tidak ada Pernyanyat itu Kan kita lagi nostalgia Dikorek-korek Siapa tau kan Oh nyesel Gak ada Gak ada kata nyesel Gak ada kata nyesel Jadi sekarang Malah lebih Apa ya Alhamdulillah tuh Merasa Allah yang ada Di dalam Insya Allah tidak Gak nyesel Karena pandangan mas Yusam Dari dulu gitu Iya Itu Sekarang begitu kok Sekarang begitu Sekarang begitu Kenapa gak dari dulu gitu Cuma memang Ya itu kan belajar dari pengalaman Belajar dari kehidupan Belajar dari Apa yang telah kita Lalui Setelah ini Gitu Meskipun awalnya Pake hijab itu berat kok Awalnya pake hijab itu berat Sampai saya dibilang Teroris lah Saya dibilang Ada Salah satu kakak saya Yang gitu Ngapain sih pake-pake Begitu gitu Jadi Memang Apa ya Mungkin Gak pernah berhijab Sekalian berhijab Saya langsung yang Menutupi dada Gitu Seperti itu Yang bilang teroris Iya Jadi ada salah satu sih Meskipun gak Salah satu Jumidik seperti itu Ya Apa ya Kaget sih Kaget Karena memang Gitu dikatain teroris Gak jawab gini Lah itu mah dia pake hijab itu Gak kepikiran kesitu kok Gak kepikiran kesitu Tapi yang pasti Kita disini Gak mau jadi ribut ya kok ya Jadi Kalau menurut saya Islam itu Bukan untuk jadi Dipeributkan Atau diperdebatkan Sebenernya Mungkin kalau berdiskusi Oke Tapi kalau untuk Marah gara-gara Seperti itu Gak Gak Bukan suatu hal seperti itu kok Justru kita harus menunjukin Ya kesabaran Apa segala macem ya Kayak Bukan dalam artian kita Malah menentang Untuk jadi ribut Seperti itu Tapi Alhamdulillah Sekarang saya nyaman Alhamdulillah Saya nyaman Banyak Ujian Banyak cobaan Yang saya ngerasain Allah tuh ada Allah tuh ada Di saat kita butuh Di saat kita memang Berserah ya Allah tuh memang Ya kuncinya kan berserah Ya bener Seperti itu Jadi Ngerasa memang Islam itu indah juga Jadi memang Islam mengajarkan kemudahan Islam itu tidak memberatkan Yang saya belajar seperti itu kok Jadi Menurut saya Sekarang Saya merasa Agama saya ini Yang Yang buat saya nyaman Alhamdulillah Seperti itu kok Memang jodohnya kok Memang jodohnya kok Kan takdir Jodoh Maut Sudah Allah Tentukan Jadi kita memang Semua Semua yang kita Manusia boleh berencana Tapi Allah Waktu Waktu mau menikah Berarti kan orang tua Melepaskan nih Akhirnya orang tua Mengizinkan Karena ada kakaknya Tadi yang berpikiran Terbuka Ya bener Bener Gimana mamanya Sempet nangis Rasa kecewa Berapa saudara Saya ada lima Nomor berapa Nomor empat Nomor sendiri Jadi Ya mungkin Seperti itu ya kok Yang memang Pasti Gak ada orang tua Yang mau Anaknya mungkin Apalagi sampai Tidak gitu Ya seperti itu Saya merasa Apa yang Sudah saya lalui ini Sebagai Apa ya Bentuk Yaitu Allah kasih Gitu Allah kasih Ujian Allah kasih Ini loh Ini loh Gitu Jadi Kuat gak kamu Sampai seberapa Sabarnya sih Kamu menjadikan ini Seperti itu Tapi alhamdulillah Dari situ Belajar Kalau kita tidak Ditinggalkan gitu loh Ya kan Lalu semangat Juga ada berfirman Jangan kamu kira Kalau kamu beri mantus Gak ada ujian Enak aja gitu Bener Bener Beri mantus Enak-enakan Kalau gak di uji Gak bakal kuat Bener Bener sekali Emas lah Emas Emas sebelum Jadi emas Perhiasan Itu kan ditempa Dibakar Di apain Semua Kan itu kan Seperti di uji Setelah lulus Sudah jadi emas Baru jadi perhiasan Mahal harganya Sama juga kita Alhamdulillah Berarti 2004 Berapa tahun Berhijabnya mulai 2008 Oh 4 tahun Setelah Jadi meskipun saya berhijab itu Belajarnya dari awal itu Mulai hijab yang pake yang asal aja itu Jadi kalau mau ke rumah-rumah Saya buka Sampai di Mobil di angkot itu saya buka Karena kan gak pasti menghargai gitu Jadi ya itu Tapi setelah menikah Pisah kan Tinggalnya pisah kan Terus kalau datang ke rumah orang tuanya Ya itu awalnya Selain hijab Makanan gimana Kalau makanan kan Kita udah paham ya Kok ya Memang gak Gak ini ya Jadi orang menghormati juga Alhamdulillah Alhamdulillah Mama saya menghormati Kakak saya juga menghormati Meskipun masih ada salah satu Tapi Kalau mama saya dan kakak saya yang satu Yang bijaksana itu Enggak Sama sekali tidak Memaksakan Malah lebih memahami Yang saya berat Pernah tua gereja tadi itu Tapi kan Kalau tadi bilang Awalnya masuk Islam Karena terpaksa Terus selama 4 tahun Belum pake hijab Terus ketika bolak-balik Ke rumah orang tuanya tuh Awalnya ya Gak ada rasa pengen-pengen Awal-awalnya enggak kok Itu dia bilang Mungkin karena Perasaan takut Lebih takut ke orang tuanya Lebih ini ya Lebih kuat dibanding Dengan iman saya Gitu Jadi imannya udah mulai tumbuh Alhamdulillah Semenjak itu baru Oh iya Jadi sekarang lebih Oh ini saya loh Sekarang Muslim loh Waktu itu gak kangen tuh Babi harum gitu Enggak Tapi Alhamdulillahnya gini kok Mungkin dulu Kita pemakan itu ya kok ya Tapi sekarang Gak bisa dibohongin kok Jadi pernah Ada namanya Mie ayam yang di Metodis yang ada di Kelamat itu Dia kan ada BNU AB2 nya juga Jadi kalo Saat itu Pas makan Pas makan kita gak tau kalo itu Tapi Pas tau Eh malah Muntah jadinya gitu kok Mungkin karena gak nerima ya Gak nerima Kalo dulu Kalo dulu ya Kalo dulu ya Asik aja Iya Uh nomor satu Kayaknya Memang tradisi ya Tradisi makan Tapi ya sekarang gak Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi bisa tau Malah kalo kita lebih Lebih paham lagi Itu memang Mengandung itu tuh bukan Lebih paham jadi Oh Udah tau Meskipun di bawang Ini enggak Ini bukan ini Bukan dari Tapi dari Pernah di Pernah Kalo ada acara itu Enggak ini bukan Katanya ini Gak ada Ibedonya gitu Tapi Setelah saya makan Terus ada Kan gak bisa dibohongin Kalah ngerasain tau Jadi langsung Langsung mentah gitu Karena apa ya Yaitu karena Dari hati ya Dari hati Insolusi dari hati Gitu kok Keren Terus ini kan Busisnya ini kan Datang sama temen-temen Ini komunitas apa namanya Kita komunitas Mualaf Cibarusa Cikarang Cibarusa kok Oh Mualaf Cikarang Cibarusa MCC MCC Ya jadi Kenapa dibentuk MCC ini Dikarenakan Ada beberapa temen Termasuk saya Dan temen Sesama Mualaf Yang kesulitan Dalam artian Tidak ada Untuk membantu kita Gitu loh Untuk akses kita Akses kita Yang Mualaf ini Untuk Belajar Untuk Mengenal Islam lebih dalam Ataupun untuk bersahadat Karena memang Gak semua tempat Bisa menerima Untuk bersahadat Gitu loh Seperti itu Jadi ada salah satu Temen Seperti kubili Pengalamannya kan Beliau bersahadat aja Sampai harus bayar tempat Bayar Bayar saksi Untuk supaya Bisa bersahadat Lagi ya gitu loh Untuk Mengakui Sada Islam Ya Seperti itu Bayar berapa 700 7000 7000 Untuk bersahadat Jadi seperti itu Jadi memang Memang Sulit sih Jadi kita tuh Pengennya Lebih merangkul Lebih Kalau bisa Yuk kita Yang kesulitan Kita insya Allah Bisa mempermudah Karena Islam Tidak menyelidikan Mau masuk Islam Bayar 700000 Dapet zakat gak? Enggak Bayar malah gak dapet zakat Enggak Kalau disini Datang gratis Kita sahadat Malah kita kasih zakat Kita malati Saya juga bersahadat Tidak ada zakat Dan tidak ada juga Ya tadi Mungkin sama halnya Dengan kubim Seperti itu Oh jangan Jangan ragu-ragu Norek Norek Seperti itu Jadi Itu pengalaman ya Pengalaman Yang memang Sebenarnya kita harus Ya Alhamdulillah Dengan begini Dengan ketemu dengan kodoni Mungkin bisa Lebih Bantu kita Yang dalam artian Ingin bersahadat Ingin bersahadat Jadi bisa mempermudah ya Kok Lebih Lebih seperti itu Jadi teman-teman Yang kesulitan Cibarusa Sekarang Cibarusa ya Seperti itu Nah ini udah jadi yesan belum? Belum 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 Kita masih Masih baru Baru Merintis ya Orang-orang udah cukup Mending dibikin yesan Baik Ada notaris yang Gratis Alhamdulillah ya Allah Bikin akte Khususus untuk yesan Walaf Alhamdulillah ya Allah Nanti ya Nomornya ya Karena memang Itu penting banget ya Kok ya Jadi kalau ada yesanya Legalitas Kalau ada yesanya Satu legalitas Kedua bisa ngeluarin sertifikat Malaf Baik Itu yang penting Benar itu dia kok Setiap orang masuk islam Kalau gak ada sertifikat Malaf Dia gak akan bisa Mengubah keterangan agama di KTP Saya bikin sertifikat Belum lalu malah kok Kebetulan memang Waktu bersahadat ada Bukti foto Dan saat bersahadat itu kan Memang Kita gak Dibikinin Gak ada kepikiran Untuk sertifikat Memang saya juga gak ada kepikiran Seperti itu ya kok Jadi cuma Soal pernyataan Kita bersahadat Memang masuk islam Seperti itu Untuk pengajuan ke KUA Gitu Kalau kita punya sekarang Sertifikat itu Mungkin untuk Nanti ya Untuk yang Keperluan lain Yang KTP segala macem Memang KTP sudah berubah sih Bukan cuma KTP aja Kalau KTPnya gak berubah Keterangan agamanya Kalau terjadi apa-apa Dengan molaf itu Keluarga masih berhak Ngurusin dia Dengan cara agama Dia yang lama Oh ya benar Benar sekali Gitu Tapi kalau udah ganti Berubah Kita umat islam Yang kenal dengan dia Sebagai dia seorang walaf Kita wajib mengurusi dia Sesuai dengan Islam Syarat Islam Itu yang penting Jadi sertifikat itu Bukan buat gagah-gagahan Benar Bukan buat dipamer-pamerin Tapi urusannya adalah Dengan dokumen negara Benar Saya gak pernah Memamerkan Sertifikat saya Karena kadang-kadang malu Dan gak pernah Belum pernah sama sekali Ini baru kali ini Baru kali ini Tetap penting Supaya nanti Kalau ada apa-apa Bisa diurus Sesuai dengan Syarat Islam Yes Insya Allah Nah Berarti kan ibu Udah 20 tahun nih Jadi muslim Ada ujian apa bu Banyak sekali kok Yang berkaitan dengan akidah Oh Dengan akidah itu Ya Pasti ada ya Beberapa yang Seperti inilah Contoh halnya Memang Ekonomi ya Kalau nomor satu ya Kalau memang ekonomi itu Kan pasti Enggak Maksudnya gini Kalau lu mau Ini Lebih Ini Yuk sini ikut Gitu loh Iya seperti itu Gajak balik Iya seperti itu Siapa yang ngajak balik Ada 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 Jadi Ada Seseorang yang seperti itu Lu ngapain sih Jadi susah Kayak gitu Kayak gitu Kita disini nyaman Seperti itu Jadi Ada lagi yang Yang ngajak Kenapa gak bilang gini Kalau mau kasih dulu Kita sedikit aja Nggak usah kajak-kajak Tapi Tapi saya bilang Selalu gini Ini Keyakinan saya Sekarang saya Lebih nyaman disini Hati saya nyaman disini Jadi Meskipun dibilang Itu Allah bisa ngatur Kita gak punya hak Untuk mengatur itu Kalau saya bilang seperti itu Jadi Jangan Jangan karena itu Kita dibeli Balik lagi Gitu loh Hanya karena itu Gitu Kalau saya seperti itu Bilangnya Ada Sampai saat ini ada Sampai saat ini Sampai sini ada Yang suka ngajak juga Mending ngajak ngobrol Ya harusnya kok ya Karena dulu juga Saya pernah gini Kalau memang Dulu saya sempat aktif Di gedeja ya Terus Ada temen yang Saat itu Dia kecelakaan Kecelakaan Marit by accident Jadi Handel duluan Dan Akhirnya perempuan ini Harus mengikut suaminya Karena kan Kalau enggak Enggak dinikahin Jadi dinikahin secara paksa Dan itu saya orang pertama Yang menentang Saya orang pertama yang Ngapain sih lu masuk Islam Gitu loh Ngapain sih Lu tuh Ngapain sih lu masuk Islam Ya itu Sampai akhirnya Ketemu lagi seperti itu Makanya waktu itu ketemu lagi Yaudah Lu sekarang gue nyaman nih Seperti itu Karena waktu itu Saya begitu kok Dulu jadi apa aja Di gereja Saya pernah ngajar sekolah minggu Tapi Tim apa ya Kalau pernah di Maranatha itu Ikut Ikut sebagai Apa ya Sebutannya kita Tim Tamburin ya Tamburin Main tamburin Iya Terus Yang ada kecak-kecak Iya dengan paduan suaranya juga Gitu paduan suaranya Jadi penyanyi kur juga Iya kur Bener sekali Di Maranatha Waktu itu kalau Orang Tungsi jadi katolik ya Tapi saya lebih suka Itu ke Maranatha Kalau Maranatha Itu kan dia lebih Kayak battle ya Kayak seperti battle Tapi ini Maranatha Tapi dia lebih Apa ya Mungkin Lebih solid ya Kalau di katolikan Jadi saya lebih senang Kesitu gitu Bisa bandingin gak bu Sistem kekeluargaan Yang di Maranatha Sama masjid yang sekarang Bo lihat Kalau yang sekarang Maaf ya kok ya Kalau yang deket-deket saya Tuh Gak seperti yang saya Makanya sekarang Sekarang ini nih kok Komunitas saya ini Pengen dibentuk Seperti itu gitu loh Jadi ada kepedulian Ada Ada yang bener-bener Kekluargaan kita Seperti itu Kalau yang sekarang Maaf ya kok ya Kalau yang di Masjid-masjid yang deket rumah itu Mereka gak seperti itu Jadi Pengajiannya pun Bukan pengajian yang memang Untuk merangkul Jadi pengajian yang Aktivitas seperti biasa Yang seperti tahlil Yasin Kayak gitu Terus kayak gitu Jadi Kalau menurut saya Ya kurang Itu Makanya sekarang Bandingin sama gereja Iya jauh-jauh Makanya sekarang Pengennya gitu kok Kita merangkul ya Kita menguatkan gitu loh Pengennya seperti itu Supaya Jangan sampai Mualaf-mualaf yang Masuk itu Terlepas Jangan sampai mereka Kayak gitu Karena memang Kepedulian sih Nomor satu sih kok Seperti itu Mau nya Kalau di masjid-masjid Banyak kan gimana Kalau di masjid ini sih Yang saya lihat nih Kayak sekarang Dompet Jawa Fah Mau merangkul kita kan Jadi ada kepedulian juga Terus Masjid Waktu itu saya pernah lihat Yang di Pemuda Indonesia juga tuh Itu bagus banget Seperti ini Jadi bener-bener Kepeduliannya Jadi kekeluargaannya sih kok Gitu Kayak gitu Pengennya seperti itu Tapi memang Insya Allah sih kita akan bentuk seperti itu kok Pengennya Maunya Maunya seperti itu Insya Allah Kalau yang sekarang Kalau yang sekarang Solat-solat Solat ya Bener-bener kok Memang bener Memang bener Kenyataan sih Yang bisa dipunggir Yang dipunggir Seperti itu Beda dengan gereja Bener Beda Makanya kita kalau bisa Bikin seperti itu kok Bukan dalam artian kita mau nyamakan Enggak Tapi memang Ini jiwa manusia ya Jiwa kemanusiaan Yang pengennya Kita solid Kita kekeluargaan Gak cuma Gak cuma pada saat Yang kenal doang Tapi semua juga bisa kenal gitu loh Jadi semua kekeluargaan juga gitu Semua yang kita temuin di masjid Maunya seperti itu Iya Jangan mau kalah gitu ya Bener-bener Harus Kalau sih ibu-ibu gitu ya Harus Karena di sebuah keluarga Oke Bapak cari nafkah Tapi untuk pendidikan anak-anak Segala macam kan Ibu nih Bener-bener Iya kan Ibu ini yang juga harus bisa bawa Semacam Apa Giroh Iya Buat anak Buat suami juga Girohnya kalau berasal dari ibu Lebih efektif biasanya Iya kan Iya-iya Daripada kalau bapak nyuruh anak Bener-bener Tapi kalau ibunya nyuruh Anaknya ikut bapaknya ikut Giroh gitu Iya-iya Iya kan Iya bener-bener Jadi ibu-ibunya harus lebih aktif Di gereja coba lihat Yang lebih aktif yang mana Yang lagi perempuan Perempuan Banyak kan masih perempuan Perempuan benar Begitu juga dengan masjid Iya benar Insya Allah Insya Allah Kita akan mantap seperti itu Coba kalau di gereja ada yang sakit Dibesuk atau Enggak Kalau di gereja pasti dibesuk Iya makanya Saya tanya kalau di gereja Iya kalau di gereja pasti dibesuk Pasti Di mesjid enggak Tapi ada sih Ada juga sih Ada juga Tapi itu kalau yang kenal ya Kalau yang kenal Kalau yang enggak terlalu kenal Kayaknya enggak Tapi sebenarnya sih Intinya Ada juga sih Yang masjid memang ada juga Yang gini loh Mau Mau sebenarnya mau merangkut Cuma mungkin Kadang-kadang kan Ya itu mereka ada yang kenal Ada yang enggak Tergantung individunya sekarang sih kok Masing-masing orang sih kok sebenarnya Kenapa begitu Kelihatannya kok sulit gitu ya Seperti meniru gereja Karena di mesjid Biasanya enggak ada database-nya Oh iya benar Benar-benar Iya benar Ada data Ibu-ibu Pengajian siapa aja Kalau pengajian enggak ada Rumah di mana Enggak ada Enggak ada Nah itu kalahnya Iya benar Kalau di gereja ada Bahkan kalau di gereja nih bu ya Ini orang yang rutin Begir gereja Itu kan di data Benar Siapa aja namanya ABCDE Setiap orang itu Ada gereja yang sampai Ngasih formulir Ke orang cemati itu sendiri Suruh nanya tetangga-tetangganya Suruh ngasih formulir kosong Itu kata tetangga-tetangganya Nanya namanya siapa Suami istri anak Suami kerja di mana Gajinya berapa Sampai nanya gajinya Mau ngapain coba Nanya gaji orang Ya enggak boleh sih Sebenarnya lalu kepo gitu Ya kalau nanya begitu Ada tujuannya kan Pasti Mau ngapain bu Kira-kira Mungkin mau cari Lebih ini ya Untuk sumbangannya Untuk di prospek Nah kita melakukan Seperti itu enggak Ya oke lah Kita enggak usah nanya gaji orang lah Tapi paling tidak Ibu harus mengetahui Atau mengenal Setiap ibu-ibu Yang berjamah di kredi Di masjid itu Rumahnya di mana Ya yang enggak kenal Ya kenalan Supaya apa Supaya kuat Kuahnya Yang bapak-bapak sendiri Kuahnya Yang ibu-ibu juga harus punya Kalau enggak gitu bu Lama-lama kita akan digerokotin terus Sama yang sono Iya Gimana dong Intinya sih Intinya sih Tergantung dari Individunya itu ya Kuahnya Memang iya Kalau Ini niatnya mau ngapain sih Sebenarnya ke masjid gitu loh Tapi harus ada pengeraknya Benar 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 Itu banget Supaya Pengen kok Pengen banget Cuma ya gitu Intinya Sekarang Kalau ke Masjid-masjid itu kan Udah ada ya Kayak Ketua Majestalimnya Kayak gitu-gitu Jadi Mereka Kita kadang-kadang gak susah juga Untuk masuk ke situ Kalau Udah ada Pengurusnya sendiri Yang memang Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi Nah sekarang Masuk saya Tadi kan Selama 20 tahun Pusiska Sempat ditawarin Untuk balik lagi Bagaimana jawabnya Kalau saya cuma bilang Seperti tadi Suami denger gak? Kalau denger bisa Kalau denger bisa marah lagi Enggak sih Enggak denger Justru Enggak sih Enggak denger Tapi saya cuma bilang Ya Saya nyaman Dengan Sekarang yang saya jalanin Alhamdulillah Itu membuat saya Jadi lebih Apa ya Lebih tenang Yang Pusiska bisa bandingin Ketika dulu Pusiska aktif di gereja Sama sekarang Pusiska di masjid Atau menjadi Islam Ada perbedaan yang besar gak bu? Banyak Banyak Perbedaan masjidnya Banget-banget Kalau dulu mungkin Duniawi lebih banyak ya Lebih Apa sih Seneng-senengnya Seperti itu Kalau sekarang itu Lebih Enak aja Lebih adem Lebih Lebih tenang Lebih Apa ya Terasa Berarti gitu loh Untuk hidup saya sendiri Seperti itu sih Anak-anak udah gede sekarang Alhamdulillah Yang paling gede Umur Umur 19 tahun 19 tahun SMA berarti SMA Yang kedua Sekarang umurnya 15 tahun Masuk SMK Baru masuk SMK Baru masuk SMK Ini yang ketiga Yang ini ketiga Masuk Baru kelas tiga NI Madrasa Ibu Tadanya Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak kerja di mana? Jasa pengiriman Oh Ini apa ekspedisi Iya ekspedisi Alhamdulillah Iya Udah 20 tahun Jadi mantan kafir Akhirnya Alhamdulillah Lebih tenang Lebih tenang Lebih nyaman Lebih Pokoknya Sekarang Lebih apa ya Kalau dibilang tuh Hati tuh Adem banget Ibu pernah coba Ada usaha upaya Atau dakwah Kepada keluarga Bu Kalau untuk dakwah Saya belum berani Karena memang Tidak mau mencampur Karena kakak saya Juga kasih privasi Dengan saya Kalau kakak saya Nomor dua itu ya Jadi